Aduh, aku sangat senang sekali mendapatkan baju baru dari Papa. Aduh, cantik banget daunnya. Ingin aku pakai setiap hari, sekarang aku pakai aja deh. Pergi ke taman untuk diperlihatkan kepada teman-teman. Aku yakin mereka pasti iri padaku. Mau kemana kamu, Nisa? Aku mau pergi bermain ke taman. Pakai baju itu. Tentu, ini kan baju baru. Berlebihan sekali kamu. Ih, gak apa-apa kali Mama. Pasti dia mau pamer. Semoga yang like dan subscribe punya baju baru amin. Asik, aku gak sabar melihat ekspresi dari teman-temanku yang melihat baju cantikku ini. Hai teman-teman, aku datang. Eh Nisa, kamu pakai baju baru? Ya, kami baru melihat loh. Tentu kamu tahu aja sih baju aku ini sangat cantik. Baru dibelikan oleh papaku. Harganya mahal sekali dan dibeli di mal yang sangat besar. Ih, kamu kok jadi sombong sih? Ah, sorry ya. Ini bukan sombong. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya alias fakta ya. Beda itu dengan sombong. Ih, dengan kamu mengatakan harganya mahal dan dibeli di mal besar itu sudah termasuk sombong. Kami kan gak menanyakan itu. Ya, ini sekedar informasi aja kali. Apa sih kalian bilang-bilang aku sombong? Bilang aja iri. Kamu mau kan? Punya baju cantik kayak aku. Ya, gak gitu juga. Ya, kami senang sih kamu pakai baju baru gitu ya dari papa kamu. Tapi gak usah pamer kayak gitu. Ya, sudah sih. Kenapa memangnya? Kan memang bajunya cantik. Iya deh yang bajunya cantik. Udah ah, kayaknya kita mau lanjut pergi aja ke rumah Feby. Kan Feby mengundang kita untuk makan seblak di sana. Kami pergi duluan deh. Ih, kok aku ditinggal sih? Tunggu dong kita bareng. Aduh, ribet banget kalau urusan anak perempuan. Tunggu dong gimana sih nanti baju baru aku jadi kusut. Iya, iya kamu ngomong terus baju baru kan kita udah tau udah denger. Jangan diomongin terus ah. Kenapa sih? Iri ya? Kalian bilang aja ke papa kalian minta dibeliin juga baju baru kayak aku di mal besar gitu. Iya deh kami iri. Iya kalian sewot deh ah. Ayo kita yang tenang disini kan mau nyebrang. Aku ketabrak. Ya kamu kayaknya jangan ngomong terus baju baru-baju baru aja. Aduh, baju baru aku kotor. Kena cipratan mobil. Gimana ini? Makanya jadi orang jangan pamer, jangan sombong. Itulah ketatunya. Itulah ketatunya. Ha ha ha. Terima kasih telah menonton